Jelas ya pelapornya adalah Bapak Rudiana, ya itu dimana kita tahu itu adalah ayah almarhum Eki, ya seperti itu. Jadi sejauh ini kita masih mencari dan masih terus mau berkomunikasi dengan Bapak Rudiana, tapi Bapak Rudiana masih menutup akses. Ini hukum ada di media, ya kami meminta supaya Bapak Rudiana muncul, supaya ini menjadi terang-benderang, karena pelapornya beliau. Bapak Rudiana, bukan kami, bukan keluarga Vina. Sedang jadi perbincangan hangat, kasus Vina Cirebon yang mangkrak 8 tahun lalu kini mulai diusut. Terbaru tim kuasa hukum keluarga Vina Dewi mengaku kesulitan berkomunikasi dengan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana merupakan ayah dari Muhammad Rizky atau Eki korban tewas di kasus Vina Cirebon. Padahal tim kuasa hukum keluarga Vina mengajak Ibtu Rudiana mengungkap misteri pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Kami meminta Bapak Rudiana muncul supaya, kasus, ini terang-benderang, ujar salah satu kuasa hukum keluarga Vina, Dewi Intan, saat jumpa pers di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dikutip dari Warta Kota, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, malam. Ia mengatakan, Ibtu Rudiana merupakan sosok yang melaporkan kasus tersebut. Karena pelapornya adalah beliau, bukan keluarga Vina, kata Intan. Jelas ya pelapornya Bapak Rudiana. Itu kami tahu adalah ayah almarhum Eki, sambungnya. Menurut dia, Ibtu Rudiana yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan hingga sekarang masih menutup akses komunikasi dengan pihaknya. Sejauh ini kami masih cari dan mau berkomunikasi dengan Bapak Rudiana, tapi beliau masih menutup akses, tutur dia. Ia meminta Ibtu Rudiana dapat memberikan kesaksian terkait peristiwa yang terjadi agar tidak memunculkan isu liar di masyarakat. Jadi semoga Bapak Rudiana bisa muncul memberikan kesaksian, statement pada tahun itu apa saja yang terjadi, sehingga tidak membelunder kemana-mana, kata Intan. Ayah almarhum Eki, kami minta untuk berkomunikasi, muncul memberikan statementnya. Apa yang terjadi pada tahun itu, lanjutnya. Jelas ya pelapornya adalah Bapak Rudiana, itu dimana kita tahu itu adalah ayah almarhum Eki. Ya seperti itu, jadi sejauh ini kita masih mencari dan masih terus mau berkomunikasi dengan Bapak Rudiana, tapi Bapak Rudiana masih menutup akses. Ini hukum ada di media, ya kami meminta supaya Bapak Rudiana muncul, supaya ini menjadi terang-benderang. Karena pelapornya beliau. Pelapornya beliau lho, bukan kami. Bukan kami, bukan keluarga Vina. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.